Kementerian Perindustrian Optimistis terjadi peningkatan ekspor tekstil dan produk tekstil sampai dengan 15 miliar dolar Amerika Serikat sampai akhir tahun 2019. Jumlah tersebut naik sekitar 11% dari ekspor TPT tahun 2018 yang diproyeksi Kemenperin mencapai 13,28 miliar dolar Amerika. Guna mencapai target tersebut, pemerintah siap memberikan kemudahan fasilitas kepada perusahaan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Saat ini pemerintah tengah mengidentifikasi industri yang masuk dalam kategori tersebut. Menteri Perindustrian Air Langga Hartarto mengatakan fasilitas tersebut diantaranya untuk mendapatkan mesin dan barang modal yang lebih cepat. Kemudian jaminan akses terhadap ketersediaan bahan baku. Kementerian Perindustrian juga melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia khususnya melalui program pendidikan vokasi yang link and match antara sekolah menengah kejuruan dengan industri. Terima kasih. Terima kasih.